Intro Yo What's up guys, balik lagi sama gue Immanuel Jeremi Jadi di video gue kali ini gue pengen Ngebahas soal kayak kemarin gue tonton Itu Charles Play Itu salah satu film Chucky Yang dirilis pada tahun 2019 Jadi gue kemarin menonton Itu sampe bener-bener abis banget Dan gue pengen ngebahas disini Dan gue pengen ngeceritain kalian Kayak gimana sih jalan filmnya Mungkin untuk kalian yang takut Jadi gue bisa menceritakan film ini Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel gue Gue kasih youtube kalian 5 detik Untuk kalian subscribe dulu channel gue di bawah Oke Udah kalo subscribe Oke Langsung aja kita ke pembahasannya guys Oke Jadi untuk pertama-tama ini tuh Boneka Chucky nya ini tuh Dia dibeli guys Dari salah satu perusahaan Yang mungkin Orang itu gak tau Kalau mungkin dia tuh kayak memasukkan Mungkin kayak chip Yang biar bisa Boneka Chucky ini kayak terlihat lebih beda gitu Dari boneka yang lainnya gitu loh guys Jadi Nah abis itu Ada salah satu orang yang beli Ya kan Salah satu orang yang beli Terus dia kayak gak suka gitu Abisnya dibalikin lagi ke tokonya itu Namanya Z Mart guys Dan terus ada salah satu Yang mungkin kasirnya Dan itu salah satu ibunya dari Andy guys Andy tuh anaknya Dan ibunya itu Berapa? Gue lupa Dan tapi Alhasil mereka itu kan Akhirnya dikasih tuh Kepada ibunya kasirnya itu Jadi ibunya itu kasir guys Nah mungkin Abis itu orang yang beli gak jadi Dikasih lah ke ibunya Terus ibunya Kasih ke anaknya Berapa? Dan mungkin ibunya itu gak tau Kalau misalkan bonekanya Chucky itu Bisa hidup Dan bisa membunuh guys Nah abis itu Ibunya pulang dari Z Mart itu Abis itu dia Abis itu dia Ngasih boneka Chucky nya Ke anaknya yang bernama Andy guys Pasti dong Anak-anak seneng dong ya Apalagi Anak-anak itu suka Yang namanya boneka Walaupun cowok mau cewek Apalagi ini kayak boneka Chucky Sama-sama sejenis cowok Dan anaknya itu Yang bernama Andy Ini cowok guys Jadi ya mungkin sesama Sesama cowok Jadi mungkin suka kali ya Chucky juga kan Bukan boneka cewek juga Jadi kayak Chucky kan Ya semua Semua cewek-cewek bisa bermain Dengan Chucky gitu Lalu Pas setelah ibunya ngasih Chucky itu Ke Andy Malem-malem Andy langsung ngebuka dong Langsung dimainin Chucky nya Kalau ngeliatkan Lalu Pas Andy Mau naruh Itu kayak Bisa gak kamu nyalain TV nya Dia nanya ke Chucky ya kan Nah Terus Habis itu Si Andy kaget Kok bisa Nyala TV nya gitu ya kan Jadi untuk kalian yang belum tau Chucky nya itu Kayak ada kamera gitu guys Kamera untuk Ngarahin ke pemiliknya Kayak si Andy gitu Jadi dia tuh kayak ada kamera kecil Dalam boneka nya itu Untuk ngeliat ke sekitar gitu loh Terus akhirnya Andy mengajak Si Chucky nya itu Ke kamar dia Mungkin kayak Perkenalan gitu guys ya Kayak Perkenalan gitu Jadi supaya Chucky nya Lebih deket ke dia Dan dia ini sama sekali Gak tau Kalau misalkan Chucky nya itu Kayak lebih Apa Kayak lebih jahat gitu loh guys Jadi kayak Dia tuh gak tau Kalau misalkan Chucky nya itu jahat gitu Nah jadi kayak Ya udah Kayak boneka boneka Biasa aja Kayak Sekanakan kayak Anabil gitu Ya mungkin dia gak tau Sama sekali Kayak Kalau boneka Chucky nya itu Mungkin bisa hidup Dan bisa membunuh orang guys Jadi dia tuh kayak Ya Kayak Evan Evan aja gitu Kayak boneka biasa aja gitu Dan terus Selama-kelamaan Dia tuh kayak mungkin Bapaknya ini Seliku dengan ibunya Nah lalu Dia tuh kayak Merasa-rasa gitu Karena Bapaknya itu kayak Mungkin gak suka dengan dia Dan akhirnya dia kayak Mukul-mukul kasurnya gitu Kayak gak suka gitu Sama bapaknya Dan akhirnya bapaknya dateng Dan si Chucky kebetulan Melihat Kalau dia tuh lagi di Ditanya oleh bapaknya Kayak kesel gitu guys ya Kayak kesel Nah abis itu Pas si Si Eddie nya ngeliat Si Chucky nya itu Ngerekam semua yang Yang diomongin oleh Si Andy guys Nah karena si Chucky nya itu Mendengar perkataan dari Andy Karena dia kesel dengan Bapaknya ini Mungkin bukan bapak kandung Kayaknya bapak tiri ya Nah terus Si Chucky nya itu Matanya merah Dan dia ingin Membunuh si bapaknya ini guys Lalu bapaknya pulang Mungkin pulang ke Istrinya yang pertama Maybe Nah abis itu Chucky mengikuti dia Selama perjalanan guys Nah pas selama perjalanan itu Chucky udah mulai Kayak ngikutin dia Udah kayak mulai ganggu dia Lalu pas Sampai di tempatnya dia Dia itu pengen ngebenerin Soal Lampu Lampu natal Yang mungkin dia kayak Ngerasa risih Di rumahnya Istri yang pertama Dia pengen mencabut Lampu natal itu Dia kan makin tangguh Tugas tinggi Nah abis itu Dia itu Tiba-tiba di jetoin guys Tiba-tiba di jetoin Sama si Chucky Kakinya keselengkek guys Keselengkek gini Kayak ketegung gini Akhirnya dia patah dong Kayak Jalannya itu kayak Pincang-pincang gitu kan Nah abis itu Dia pas abis Dia jatuh itu Dia langsung Mengarah untuk Ngambil HP nya guys Pas dia ngambil HP nya Ada traktor yang jalan guys Nah pas abis traktor jalan itu Akhirnya Chucky itu Membunuh si Bapaknya itu guys Memelalui traktor itu Dan itu bener-bener Itu kegiling banget guys Orangnya bener-bener Kegiling banget Dan bapaknya itu Meninggal disitu Semangka itu guys Dan paginya Ada polisi yang datang Ketempatnya dia guys Nah abis itu Polisi datang ke tempatnya dia Dia ketahui Dibunuh Tapi dia belum tau Kalau misalkan dia itu Dibunuh oleh Chucky guys Nah abis itu Dibawalah jasadnya itu Ke polisi Dan gak taunya lagi Tiba-tiba Kepalanya bapaknya itu Tiba ada di rumahnya Andy Nah abis itu Chucky bilang Dia ini ngelakuin ini Demi si Andy Karena si Chucky ini Mungkin gak mau Sahabatnya digangguin guys Kamu bapaknya ini Nah abis itu Ditaruh di kamar Nah terus si Andy kaget Ya kan Lah ini ada Ada kepalanya Nah terus tubuhnya mana Nah si Andy udah kayak Ngelasa kesel nih Atau si Chucky nih Kamu kenapa kayak gini Kamu kenapa Terus si Chucky tuh Mas tau kalau misalkan kemarin Lah katanya kamu kesel sama bapaknya Nah karena si Chuckynya itu Bisa membunuh Akhirnya si Chucky membunuh Bapaknya itu guys Dengan cara pakai traktur Di kebun semangka itu Nah abis itu Nah pas setelah Dia tau Abis itu dia dibungkus Eh gak sebelumnya Dia memanggil temennya dulu Yang bernapak Sama cewek Ya kan dipanggil Nah terus dia tuh Ke rumahnya Dia nyanya nih Gimana caranya supaya Kepalanya ini tuh Bisa dibawa ke tempat lain Karena Kalau dia yang membunuh bapaknya guys Nah Habis itu Yang bikin sesuanya lagi Dia tuh kayak dimasukin Kedalam Kotak kado gitu guys Habis itu dibungkus Habis dibungkus Terus dia ditaruh Nah habis itu dia mau ngasih Ke sebuah nenek-nenek Eh ke seorang nenek-nenek Terus habis itu dia Pas dia mau keluar Ibunya nanya Kamu mau kemana ya kan Ya habis itu Si endingnya itu bilang Aku mau ngasih ke seorang nenek-nenek Yang udah membantuin Ngerjain aku PR Nah habis itu Ibunya kan kayak penasaran gitu Ah masa iya Masa iya si endi ini Pas ditemenin itu Itu tuh bener-bener Kayak dakdikduk gitu loh Gak ngerti gak sih Kayak dakdikduk gitu Si endinya itu Kayak karena kan Dia gak tau Kalau misalkan Apa Ibunya ini kan gak tau Nenek-nenek itu kan gak tau Kalau misalkan Nenek dalam buku sekadonya itu Adalah Kepala Yang bapaknya itu guys Nah bapak tirinya itu Nah habis itu udah panik Habis itu dia bilang Ke nenek-neneknya Jangan dibuka dulu Tolong Ntar minggu depan Dibukanya pas aku lah tahun gitu Karena dia udah panik banget guys ya Karena dia udah panik banget Alhasil Akhirnya dia ini Yaudah Dipulang Terus abis itu Dia ketemu dengan pak Eh bagaimana nih Karena Karena kardonya itu Palanya itu Dikasih kerenenya Takutnya meneneknya itu Membuka tanpa Diketahui oleh orang lain guys Nah itu kan Karena bener-bener bahaya banget Oke guys Jadi segitu aja video gue Dan gue bakal lanjut lagi Ke part 2 Kalian punya tungguin aja Karena part 2 itu Bakal cepet tayang guys Karena gue bakal Cepet-cepet ngeritain ini Sekarang ini seru banget Film Child's Play ini Bener-bener seru banget Dan pokoknya Kalian tonton sampe abis Dan jangan lupa Kalian di like Comment, share, and subscribe Oke salam gue Marjemi Stay positive Never give up And I'll smile See you to the next horror Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.